Aku mau berbagi cerita, berbagi pengalaman Sejak aku tinggal di Perancis Aku sering sekali gonta-ganti warna Kenapa gonta-ganti warna? Karena sudah beruban Biasalah ya, sudah berumur jadi ubannya banyak Ini gak kelihatan sih karena aku udah kasih warna lagi Jadi begini Aku sebenarnya pengennya warna rambutku kayak grey gitu ya Kayak neneh-neneh Kayak sudah berumur dengan hitam dan putih Jadi kayak abu-abu begitu Tapi Karena rambut kita Orang asiatik kan biasanya rambutnya Tebel dan hitam sekali Dan rambut hitam itu ada pigmentnya warna merah Jadi untuk orang asiatik Yang berwarna rambut itu hitam atau coklat Coklat ya, coklat gak hitam-hitam banget Coklat juga gak marah banget Tipi orang asiatik Itu Pasti ada pigment merahnya Jadi kalau kalian mau bikin rambut kalian warna merah Dan merah keungu-unguan gitu Pasti hasilnya begini Top sekali hasilnya Karena rambut kita cocok untuk warna-warna yang jereh merah begitu Tapi kalau merah itu spesial ya Kalau kalian pede, percaya diri Kalian pasti keren jadinya Jadi aku sudah bosan dengan rambutku yang berwarna merah Dulu aku pernah sempat juga warna Kayak Blonde-blonde gitu Blonde tapi gak blonde banget ya Kayak blonde kekuning-kuningan gitu Tapi aku gak suka Akhirnya aku tetap Tujuannya jadi berwarna merah Merah Keungu-unguan gitu Kalau kena matahari Nah Sekarang aku bosan Aku pengen warna yang natural aja Karena uban sudah mulai keluar banyak ya Terus Aku sudah tanya-tanya ke salon Aku juga warna merah itu Apa ya namanya Tretemangnya itu Mahal sekali ya Karena ada sampunya harus khusus Warna merah Terus kondisionernya juga Terus Serum Serum Oil-oilnya gitu Pokoknya Harus spesial juga Harus warna merah Agar Kenapa harus Semuanya spesial Agar Kalian punya rambut Apa sih pucuknya yang rusak-rusak itu ya Gak sih Nah Terus Oil serum itu Khusus untuk pucuk-pucuk ini Agar tidak Rusak Karena rambut Yang gonta-ganti warna Aku setiap dua bulan sekali Pakai warna merah dulu ya Nah dua bulan sekali warna merah itu Bukan warna natural Jadi Banyak oksida-oksida yang keras untuk rambut Jadi Setelah Apa sih namanya Satu hari Malamnya pakai Oil Coconut Oil Coconut Apa Minyak kelapa Minyak kelapa Bukan minyak kelapa Untuk menggoreng Tapi Minyak kelapa spesial Untuk rambut Atau untuk Satu jam sebelum Shampuan Kalian bisa pakai juga Tapi idealnya Maka shampoo Itu lebih bagus Maka shampoo Maka oil Itu lebih bagus Satu malam Sebelum Shampuan Terus Aku Minta ke salon Tanya-tanya Untuk ganti warna Aku tanya Devi Devi Seperti Recommended mereka Apa namanya Cocok apa Harganya berapa Tentu harganya Yang ditanya ya Karena harga itu Penting sekali Di sini Ada kualitas Karena aku sudah coba Beberapa macam salon Murah Tapi hasilnya Tidak cocok Seperti itu Kita orang asiatik Tentunya orang Indonesia Yang suka Sering Datang di Salon Kadang kita Kerembat di salon Aduh I miss Indonesia Oke Terusnya juga Aku Suka Kalau ke Indonesia Suka kerembat Suka Bermanja-manja Di salon Bahkan suami Ikut juga Bermanja-manja Di salon Walaupun dia Tidak punya rambut Dia minta Ditijet Kepalanya Saya di sebelah Suka ketawa aja Cuma ya Biarin deh Suami senang Istri senang kan Tanya nih Ke beberapa macam Salon disini Untuk ganti warna Ke grey-gryan gitu Tapi Setelah keluar Masuk salon Aku sudah tanya-tanya Mereka bilang Harganya itu Hampir 200 euro Oh my god 200 euro Dan aku harus Hampir setengah hari Di salon Imagine dong Setengah hari Di salon Duduk Dua minggu kemudian Aku kan orangnya Bandel Masalahnya Biar dikasih tau Juga tetap aja Nggak 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 Ngeikutin Akhirnya aku Cek-cek Di internet Ternyata Ada dua kategori Untuk Demakias Dan Dekoloration Dekoloration Kalau yang aku tau Yang aku baca Di google Ternyata Dekoloration Itu Bikin Rusak Rambut Tentunya Pucuk-pucuk Ini ya Dan baunya Itu Menyingat Sekali Tapi emang pernah Aku dulu Udah nyobain Waktu aku Di Indonesia Aku pergi ke salon Salon Salonnya Salonnya Nggak bagus-bagus Banget sih Icik-icik gitu ya Tapi yang penting Aku Yang penting Pertama aku datang Ke salon di Indonesia Yang penting Aku pengen Itu Pengerja Salonnya itu Harus ikutin Seperti mauku Apa Gitu Jadi Aku minta Dekoloration Rambutku Ternyata Baunya Nyengat Sekali Dan Setelah itu Rambutku tuh Kayak Layan Layan Yang 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 Rambutku tuh Yang Begitu tuh Nggak sih Yang Yang Apa Rambut kering Kalau dibilang Itu kayak Sapu ijuk Terus Dibilang Kayak Apa sih Namanya Kalau orang bilang Kayak Seperti Rambut Rambut jagung Beneran Kayak Rambut jagung Itu kering Sekali ya Bener-bener Kayak Sapu ijuk Aku tau Sapu ijuk Karena Mama aku dulu Punya Sapu ijuk Jadi aku tau Teksturnya Seperti apa Aku bilang Sudah Sudah terlanjur Jadi aku terusin Waktu di Jogja Hasilnya Rambut kering Kering Dan Menjadi tipis Rambutku Jadi rontok Padahal Rambutku tebal Terus Aku beli Produk Namanya Demakias Demakias Untuk rambut Jadi Kalau orang Prancis Demakias Demakias Itu biasa Untuk ngilangin Makeup Segala macem Begitu Tapi Ini ada Demakias Untuk rambut How Aku baru tau Jadi aku baca-baca Ternyata Lebih Lebih aman Untuk rambut Aman Untuk rambut Karena Jadi Gak rusak Rambut Pertama Kedua Gak Apa namanya Gak Baunya Gak Keras Dan Menyingat Sekali Baunya Gak Gitu Di dalam Paket Itu Paket Ini Ada Itu Ada Dua Dua-duanya Harus dipakai Kalau cuma Satu dipakai Gak Bisa Dan Gak Bagus Hasilnya Kali Aku gak Tau Pokoknya Intinya Harus Dipakai Dua-duanya Oke Aku Pakai Dua-duanya Ya Gak Sih Nah Terus Setelah Tiga-puluh Menit Kemudian Eh Aku pakai Pertamanya Dua-puluh Menit Rambutku kan Tebel dan Panjang Gak panjang Walaupun Gak panjang Sekali Ini dah Kategori Panjang Jadi Aku harus Pakai Dua kali Jadi Pertama Layar Aku pakai Semuanya Di Di Apa namanya Di Kasih Krem Itu Nah Abis Kasih Krem Itu Aku Kasih Timing 20 Menit Setelah 20 Menit Aku Kasih Timing Lagi Setelah 20 Menit Aku Bikin Krem Lagi Abis Itu Aku Tunggu 20 Atau 30 Menit Ya Kalau Gak Masalah 20 Menit Tapi Aku Bikin 30 Menit Kenapa Yuk Lihat Videonya Ini Oh my god Kalian Tau Gak Sini Aku Lagi Bikin Ngilangin Warna Rambut Merah Ku Ya Ini Udah 40 Menit My god Tau Gak Di Rumah Ternyata Listrik Bukan Listrik Air 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 Ini Tuh Gak Ada Tuh Air Gimana Dong Air Mati Jadi Demi Demi Sedikit 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 Begini Kasian Gue Dan Ternyata Aku Gatau Harus Bagaimana Lagi Aku Berteriak Bernangis Dengan Suamiku Tercinta Untuk Cari Cari Air Kasian Di Gue Nah Sudah Lihat Kenapa Aku 30 Menit Lebih Dan Akhirnya Good Job For My Husband Menolong Menolong Sekali Karena Nanti Aku Jadi Botak Seperti Dia Oh My God No Way Setelah Satu hari Kemudian Aku Keluar Nih Ambil Paket Dari Post Aku Keluar Aku Lihat Rumah-rumah Tetangga Yang Punya Jendela Tentunya Ya Salah Tetap Wanita Jalan Lihat Jendela Langsung Aku Paket Dua Paket Yang Ini Pokoknya Kurang Semuanya Dari Harga Salon Dan Hasilnya Seperti Ini Nah Terus Abis Dari Situ Aku Dengan Rambut Itu Selama Dua Minggu Selama Dua Minggu Dan Perawatan Perawatan Juga Setiap Malam Aku Enggak Setiap Malam Sih Kalau Aku Ingat Aja Paket Oil Coco Apa Pokoknya Perawatan Oil Oil Segala Macem Serum Serum Ya Kan Biar Rambut Pucuk Pucuk Ini Gak Kering Dan Ternyata Memang Gak Kering Gak Rusak Beneran Produk Ini Untuk Demachias Ini Bagus Sekali Aku Pokoknya The best Untuk Saya Setelah Dua Minggu Kemudian Batinku Batinku Aku Aku Bisa Ganti Warna Rambutku Jadi Abu Abu Mungkin Tapi Aku Beli Produk Warnanya Blonde Sangat Blonde Atau Putih Kali Aku Bila Nah Menurutku Aku Pikir Aku Akan Jadi Gray Gitu Ya Rambutnya Ternyata Rambutku Jadinya Seperti Ini Kayak Coklat Coklat Gimana Coklat Claire Kalau Orang Prancis Dibilang Shatten Claire Nah Ini Kalau Tidak Ada Matahari Aku Suka Bagus Coba Kalau Di Matahari Nanti Aku Kasih Foto Ini Filter Akhir Aku Pake Pewarna Ini Dan Ini Hasilnya Nih Kalau Ada Matahari Dia Kayak Merah Merah Gitu Ya Tapi Kalau Di Dalam Rumah Kayaknya Warnanya Coklat Gelap Gitu Jadi Ini Hasilnya Bun Glat Terima kasih